Oke jadi disini itu banyak yang mempertanyakan seputar re-upload apakah memang diperbolehkan di Facebook ya Jadi jika kita cek di kebijakan monetisasi konten ya jika kita cek dari penjelasan dari Facebook itu sendiri Konten yang tidak asli atau yang diproduksi ulang tanpa peningkatan signifikan Ya komentar, parodi, pengeditan kreatif Nah artinya disini itu konten yang tidak asli atau yang diproduksi ulang tanpa peningkatan signifikan Berarti memang diperbolehkan untuk menggunakan konten re-upload teman-teman Nah tetapi ya disini itu kita harus lebih kreatif dalam proses editingnya Ya jadi maksud dari Facebook itu adalah seperti itu Jadi kalau kita menggunakan konten re-upload itu harus lebih kreatif untuk editingnya Nah jadi kita akan membahas di video kali ini bagaimana cara agar teman-teman re-upload itu bisa aman di Facebook ya Nah tetapi disclaimer terlebih dahulu ya buat teman-teman semua Cara ini tentu tidak bisa juga aman selamanya Jadi tergantung dari teman-teman Ya tergantung dari editing teman-teman se-kreatif mungkin Jadi kalau saran saya Ketika teman-teman pengen nih untuk buat sebuah konten re-upload di Facebook ya Itu pastikan teman-teman bikin akun yang Maksudnya yang khusus untuk hanya riset saja Ya yang terpenting akun utama kita itu jangan dicampurkan Jadi kalau teman-teman pengen buat nih konten re-upload ya teman-teman harus punya satu HP Ya khusus buat akun re-uploadnya teman-teman Nah jadi seperti itu ya Jadi kalau pengen re-upload itu kita harus punya akun lain Jadi akun utama kita Misalkan nih suatu saat terjadi pelanggaran Misalkan pelanggaran yang lainnya yang tidak diinginkan Ya kita kan masih ada akun utama Jadi saran saya boleh melakukan re-upload Yang terpenting kita buat satu HP khusus buat satu akun ya Beda HP ya Beda HP khusus buat re-upload di Facebook ya Jadi jika teman-teman pengen menggunakan fitur re-upload Jangan digabungkan dengan akun yang utama Nah itu saran saya Oke jadi misalkan nih Teman-teman pengen re-upload sebuah konten film ya Misalkan kan banyak juga ya Yang reaksen-reaksen konten film di Facebook ya Dengan catatan teman-teman Di sini untuk akun utama itu memang video kita sendiri Nah kalau teman-teman pengen riset nih Kita penasaran nih dengan konten re-upload Yaudah teman-teman siapkan satu HP buat satu akun Barulah teman-teman menggunakan konten re-upload Yang terpenting untuk akun utama Itu jangan kita gunakan untuk versi re-upload ya Nah di sempat tanggal ini kita akan bahas nih Bagaimana cara kita editing ya Untuk konten re-upload di Facebook ya Nah di sini misalkan saya akan cari bahannya ya Untuk bahannya saya akan cari di TikTok ya Misalkan saya akan re-upload sebuah film Korea Misalkan seperti itu ya Kita masuk di TikTok seperti ini Teman-teman bisa ketikkan misalkan film Korea seperti ini Nah untuk bahannya itu teman-teman bisa dapatkan di TikTok ya Jadi kalau saran saya teman-teman bahannya bisa dapatkan di TikTok Nah kalau teman-teman dapatkan di Instagram itu sama saja Karena Instagram, Facebook itu kan satu perusahaan ya Jadi saran saya teman-teman bisa cari di TikTok Misalkan kita pengen re-upload sebuah konten film Cina Yaitu teman-teman film Korea Yaitu teman-teman bisa simpan dari TikTok itu sendiri Dan kemudian teman-teman untuk re-uploadnya Usahakan simpan video TikToknya Itu harus tanpa watermark teman-teman Jadi nggak boleh ada watermarknya Karena kita tahu ya untuk Facebook ini dengan watermark Aplikasi lain ini sangat sensitif ya Saran saya teman-teman nanti simpan nih untuk videonya Jadi saya sudah mendapatkan bahannya dari TikTok Saya cari sebuah film Korea ya Misalkan contoh yang seperti ini Nah contohnya seperti ini teman-teman ya Nah ini ada film Korea seperti ini Nah bagaimana cara kita re-upload di Facebook biar aman Jadi untuk editingnya saya cukup menggunakan aplikasi KitKat ya Nah caranya nanti Yang pertama teman-teman siapkan nih untuk salah satu video teman-teman Misalkan video ya video sembarang ya teman-teman Video misalkan video langit, video apa Yang penting itu rekaman kita sendiri Itu sebagai latar belakang kita Nah disini sudah saya siapkan satu video ya Satu video yang saya rekam sendiri pakai kamera saya sendiri Nah ini ya saya rekam sendiri pakai kamera sendiri Nah ini itu sebagai background belakangnya teman-teman Ya jadi untuk editingnya silahkan masuk di aplikasi KitKat seperti ini Kemudian teman-teman nanti tinggal klik saja di bikin proyek baru seperti ini Teman-teman bisa klik di bikin proyek baru Disini itu kita masukkan background dari video kita terlebih dahulu Jadi background dari video kita Nah ini kan video asli kita nih Ya nanti baru kita re-upload filmnya Nah untuk di bikin backgroundnya Karena ini hanya sebagai background Ini video ini itu kita rekam sendiri Jadi dari kamera kita sendiri Ini kita rekam Ya nah selanjutnya tinggal kita masukkan untuk video koreanya tadi Ya untuk film koreanya tadi Klik di bikin overlay Kemudian kita klik tambahkan overlay Di sini tinggal kita masukkan saja video koreanya seperti ini Nah jadi saran saya ketika teman-teman melakukan re-upload adalah seperti ini Ya kemudian di bagian dari Misalkan teman-teman pengen dubbing nih Misalkan teman-teman pengen menambahkan suara sendiri Biar aman Nah di sini gak masalah Teman-teman bisa tambahkan suara sendiri Nah jadi di sini itu video re-uploadnya Itu di bagian depan Kemudian di bagian belakangnya itu video asli kita Nah ini video asli kita Kemudian video re-uploadnya itu kita buat jadi overlay seperti ini Nah jadi seperti ini ya Nanti teman-teman silahkan dubbing saja Misalkan teman-teman ingin menceritakan nih Untuk dubbingnya Teman-teman bisa dubbing di sini Ya jadi cara editingnya seperti ini Nah ketika teman-teman ingin menambahkan tulisan Itu juga bisa Teman-teman nanti tinggal klik saja di bagian text seperti ini Kemudian lirik otomatis seperti ini Ya nanti itu bisa ya Teman-teman tinggal disimpan saja Dan di sini nanti misalkan teman-teman tinggal diceritakan saja Untuk alur dari videonya Jadi saran saya ya sama ya Seperti reaksen ya teman-teman Jadi teman-teman itu wajib menambahkan suara Nah ini sebagai contoh singkatnya saja Ya buat teman-teman yang pengen re-upload agar aman Jadi di bagian belakang itu adalah video asli kita Di bagian depan itu adalah video re-upload kita Ya teman-teman juga bisa tambahkan stiker Tambahkan text Di sini itu tinggal tambahkan stiker seperti ini Ini banyak sekali stiker di aplikasi KitKat ya Jadi di sini teman-teman bisa cari nih Misalkan sebagai perubahannya Sebagai perubahan dari videonya Nah misalkan kita tambahkan di samping seperti ini Pokoknya sekreatif kita lah teman-teman Untuk editing video Video re-upload di Facebook ya Nah jadi nanti teman-teman tinggal disimpan saja seperti ini Oke jadi seperti itu ya Nah agar lebih nanti lebih maksimal lagi Saran saya teman-teman juga bisa tambahkan wajah nih Caranya klik lagi di bikin overlay Teman-teman bisa tambahkan wajah Tambahkan untuk wajah seperti ini Nah jadi nanti teman-teman tinggal masukkan saja video teman-teman Nah diletakkan di bagian pojok seperti ini Ya seolah-olah seperti reaction ya Jadi agar editing kita itu lebih kreatif Nah jadi saran saya Itu tampil wajah Kemudian kita dubbing Ya ataupun menambahkan suara di dalam videonya Nah biasanya itu bisa aman ya teman-teman Oke jadi seolah-olah seperti itu Nanti teman-teman tinggal di-save saja Nah jadi seperti ini ya Cara untuk kita re-upload agar aman Yang pertama latar belakang itu adalah video kita Ya kemudian yang kedua Ya kalau usahakan tampil wajah juga di sini Yang ketiga usahakan ada suaranya Ya suara kita ya Nah setelah seperti ini teman-teman tinggal di-save seperti ini Jadi cukup simple ya teman-teman Ataupun ya teman-teman bisa menggunakan latar belakang Bigron foto ya Itu gak masalah juga Oke ya jadi cukup seperti itu saja bisa saya sampaikan Dan tentunya se-kreatif mungkin Agar bisa lolos monetisasi di Facebook Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih